Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh IPMU sudah sejak tahun 2012 Selama ini kami menyelesaikan transaksi untuk digital, untuk e-commerce Dan sekarang perkembangannya adalah Kami sudah tidak pernah cari merchant lagi, jalan sendiri Karena sudah API-based semua, jadi semua ekosistem connecting ke API-based Nah disini saya mencoba melihat kris itu dari sisi yang lain Dan saya create something Karena satu, GPM kemana? Itu satu Kedua, saya tinggal di Bali, IPMU itu ada di Bali Di Jakarta sama di Bali lah intinya begitu Semua development apa semuanya dan lab fintech kita ada di Bali Ketemunya buleh dan ketemunya terus Australia, Rusia, Cina Jadi cara pandangnya agak berpikir dengan yang BI sampaikan Jadi agak melihat itu, Bali itu agak kayak Apa ya Unregulated Jadi kayak begitu Contoh seperti ini Akhirnya kami, ini insya Allah Baru kita keluarkan dalam Akhir bulan ini Ya kan Dengan bekerja dengan salah satu bank di Indonesia Nah Saya presentasinya agak ini deh Ngomong tentang Bali Insya Allah ini Saya yakin terjadi di Manado Hampir sama semuanya Saya terus ngambil dari Artikel di Detikkom Tentang Di Bali itu semua bendera Alipay Sama Wicat semuanya Di Jakarta sedikit Sedikit apa banyak? Gak ada mungkin Bali semua Labuan Baju Lombok semuanya Dana mungkin kalah sama Benderanya Alipay Gopay benaranya masih kalah sama Alipay Saya bingung sebagai orang Indonesia Di Manado saya disambati sama PDT Kementerian desa tertinggal Mas, benderamu dipasang sana Bendera apaan? Saya gak punya bandera Gitu kan gitu Kayak mereka itu loh Nah dari situ semuanya Akhirnya Saya membuat Saya presentasi ini Waktu saya presentasi di Pemda Bali Sama Raja Raja di Bali Energi baru Untuk Bali Dengan transaksi internasional Menjadi lokal Nah Saya mencoba Mengaktifasi kembali Dengan fungsinya GPN Kartu debit Berlogo GPN Yang dapat dipergunakan Untuk bertransaksi debit Untuk semua traveler Tetapi Sebenarnya ini akan menjadi Financial inclusion Dan waktu yang sangat cepat Aplikasinya Ada di Android Sama di IOS Jadi Bank cardnya Oh sorry Kartu ATMnya Berbasis GPN Ini semua teroperate Di aplikasi Mana ini Nah Bisa tarik tunai Dapat ditarik tunai secara Real time ya Bebas biaya Sama blokit kartu Nah Bedanya apa Sama yang Sudah ada Sekarang Area pembelanjaan GPN Indonesia Visa master Ada di Seluruh dunia Area penarikan Dana Jadi turis-turis Korea Selatan Itu sekarang sudah mulai Sudah mendekati kita Untuk Mereka sudah Turisnya harus pakai ID cash Ini penarikannya Indonesia Korea Selatan Malaysia Thailand Kalau bisa Indonesia luar negeri Akses ke ATM Semua yang berlego GPN ATM Mastercard visa Semuanya juga sudah ada Switchingnya di Indonesia Arta Jasa Rintis Auto Jalin Dan luar negeri Mastercard visa Biaya Tarik tunainya 750 lah Sekitar seperti itu Visa master juga sama Biaya transaksi Yang turis suka Itu karena Nol Nah ini Bentuknya Makhluk ini Bentuknya ID cash dengan GPN itu Debit peripit Jadi paham ya Selama ini kita ke Debit tapi Harus buka Bank account Ini debit peripit OVO GoP Dana dan lain-lain E-money Flash BNI E-money Data yang dibutuhkan Kalau di ID cash Hanya email dan password Password GoP Nama Nomor handphone Email dan password Kalau flash Kalau flash ya itulah Ya kan PNI Harus ada fisiknya Ketemuan bank Verifikasinya KTP Password SIM GoP Dana KTP Yang E-money Flash dan lain-lain Gak ada Gak perlu verifikasi Tinggal beli di Indomaret Isi saldo Isi saldo Semuanya bisa Channelnya masuk OVO Hampir sama Ya kan Terus OVO dan E-money Lain ya Kalau E-money yang Fisik Kartu debit Sama transfer bank Bisa Oh ini Isi mata uang Nah ini Karena kami di Bali Nanti ada cerita lagi nih Pak Jadi bisa mata uang itu Nanti dimasukin dulu Bisa terus jadi rupiah Kalau E-money E-wallet Sama E-money Rupiah-rupiah Aplikasi ada Semuanya ada Hampir sama dengan E-wallet dan E-money Lain Fisik kartu Tok yang membedakan Kami ada Dana OVO Dan lain-lain Gak pakai Fisik kartu Kartunya Sorry Nah Kartunya Bisa di non-aktifkan Via app Dan itu lebih aman E-money E-wallet Gak ada Aplikasi untuk Menon-aktifkan Nah ini yang menarik lagi Di Bali itu Semuanya Lebih banyak Machine editionnya Daripada Chrisnya Karena harus pakai Visa Pas semuanya Jadi warung-warung Cafe semua Rata-rata Pakai Mastercard Nah Sorry Pakai GPN yang sekarang Keamanannya Sama Seperti bank Punya Pin Kartu Apa semuanya Sama ada Sama semuanya Kecuali yang E-money gak ada Nah Caranya Cukup simple Download apps Itu hanya untuk Mengontrol Apa namanya Keuangannya saja Daftar Nah Pergi ke Agent Kebetulan Merchant IPMU Sudah hampir Sekitar 90 ribu Dan Kita ajak Mereka langsung Menjadi agent Dari Sabang Sama Merah Oke Jadi Agentnya Dalam tempoh Satu bulan Langsung Boom Besok Insyaallah Selesai Langsung Jalan Langsung Mereka Mendapatkan Kartu itu Kita distribusikan Ke Agent Oke Ada Aplikasi Bisa Ya intinya Bisa Gesek ke EDC Semualah Top up Balance Nanti Dari Dana Bisa Top up Gopay Juga Bisa Top up Seperti Nah Ini Kenapa Si Apa Yang Saya mencoba Berpikir Berbeda Chris Menurut Saya Standarisasinya Sudah Jelas Tetapi Yang Standar Karena Bendera Dimana Mana Itu Yang Bikin Gak Jelas Jadi Harus Saya Jelaskan Satu Meningkatkan Transaksi Lokal Kedua Karena Transaksi Lokal Di Bali Itu Diam Diam Ya Pakai Mata Uang Lain Jadi Setuju Atau Tidak Itu Yang Terjadi Kedua Meningkatkan Perlindungan Terhadap Transaksi Fraud Di Bali Banyak Fraud Ketiga Mendisrap Money Changer Ilegal Money Changer Ilegal Itu Biasanya Tukar Duitnya Ada Di Bis Di Dalam Bis itu Penukar Uang Ada Di Jadi Travel Legend Turis Cina Itu Bagi Duitnya Di Dalam Bis Semua Dan Tidak Ada Yang Berani Langkat Nah Jadi Dengan Metode Ini Akhirnya Travel Legend Ya Otomatis Dapat Tinggal Ngasih Kartu Juga Gitu Kan Jadi Aman Ketiga Meningkatkan Cashless Dengan Jaringan GBN Nah Nanti Gimana Dengan Chris Kan Gitu Ya Otomatis Nanti Connecting Sendirilah Tinggal Kita Ngomong Yang Tinggal Menunggu Waktu Tidak Lama Nah Mengurangi Peredaran Transaksi Mata Uang Asing Karena Memberi Manfaat Kepada Turis Karena Hemat Lebih Hemat Daripada Belanja Pakai Visa Atau Master Tiga Setengah Persen Ini Cuman Nol Kan Gitu Membuat Masyarakat Bali Nah Ini Yang Penting Dari Yang Non Bankable Menjadi Bankable Itu Temponya Cuman 30 Detik Berarti Sudah Ada Jawaban Karena Kalau Kata Pak Apa DeBCA Tadi Pak Nonsewu Tadi kan Cerita Kalau Istilahnya Masyarakat Yang Tidak Bisa Mengakses Ke Banking Gitu Gak Pak Nah Insya Allah Ini Sudah 30 Detik Petani Nelayan Apapun Itulah Dia Kartunya Nanti Ada Di Kelurahan Langsung Bisa Akses Seperti Itu Ketiga Transaksi Pasti Semua Bisa Dimonitor Nah Ini Kesimpulan Langsung Kartu ID Cash Adalah Kartu Debit GPN Dan Bukan E-Money Uang Nasabah Disimpan Atas Nama Nasabah Hal Ini Bisa Dilihat Dari Kartu Nasabah Yang Hilang Itu Pasti Ketrek Namanya Siapa Nasabah Bisa Lapor Dan Bisa Ngeblok Sendiri Ini Seperti Itu Transaksi Nasabah Menggunakan Chip Contact Dan Pin Beda Dengan E-Money Yang Rata-Rata Menggunakan Maxstripe Atau Chip Contactless Nah Semuanya ada Ada pinnya Nah Kartu ini Bisa digunakan Keseluruh Merchains Yang terhubung Dengan Jaringan GPN Nanti Tinggal Tinggal Tumpai Keris Bahasa Jawanya Nah Yang Jelas Mindset Kita Ada Disini Punya Rekening Bank Tanpa Punya Akun Bank Dan Karena Fintech Kami ada Di Bali Labnya Jadi Jadi Cara Pandang Kami Itu Ya Seperti Inilah Banyak Orang Desonya Yang Tidak Terjangkau Bank Punya ATM Aja Susah Dengan Ini Tinggal Ditaruh Di Banjar Banjar Itu Dan Di Desa Semuanya Akses Bank Dan Ya Sudah Habis itu Jualan Semua Gitu Aja Dari Saya Wassalamualaikum Wb